Intro Jadi sore hari ini kita tim kuasa hukum mendampingi klien kami Pak Faisal Haris dan istri yang sudah tidak asing lagi pemirsa mau menjelaskan tentang yang pertama klarifikasi pemberitaan yang selama ini beredar di tengah masyarakat sejak Desember 2023 sampai tadi malam pertama itu pemberitaan bahwa klien kami ini Pak Faisal Haris diduga terlibat dalam aliran dana korupsi kemensos tahun 2020 terhadap hal tersebut maka kami tegaskan bahwa itu tidak benar karena yang pertama klien kami diundang ke KPK itu hanya sebatas saksi yang didengar keterangannya tentang apa yang diketahui yang dialami dan dirasakan faktanya bahwa klien kami juga tidak mengenal para tersangka kasus korupsi bansos tersebut semua tersangka klien kami tidak kenal kemudian yang kedua ada isu yang berkembang bahwa salah satu tersangka ini membeli rumah milik klien kami tapi kejadian itu juga tidak benar karena klien kami tidak pernah mengenal mereka bagaimana melakukan transaksi jual beli rumah apalagi kejadian itu terjadi tahun 2010 transaksi jual beli rumah itu 2010 tetapi bukan dengan para tersangka ini dengan pihak lain yang ketiga pemberitaan yang memojokan klien kami dan juga keluarganya dan istrinya bahwa terlibat dalam dugaan kasus korupsi itu yang kami banta bahwa memang semuanya itu tidak benar apalagi saat ini klien kami ini sementara menjadi caleg DPR RI di Dapil, Jawa Barat karena pemberitaan ini sangat mengganggu proses pencalegan dan juga sangat mengganggu dan merupakan pencemaran nama baik karena belum apa-apa sudah dituduh dan pemberitaan ini sangat masif dilakukan oleh media-media tertentu bahkan ada media nasional juga secara masif memberitakan ini dan ini sangat meresahkan dan sangat merugikan klien kami untuk itu sore hari ini kami melakukan klarifikasi dan membanta semua tuduhan-tuduhan itu dan kami ingatkan kepada pihak-pihak tertentu untuk tidak lagi menyebarkan fitnah atau hoax tentang keberadaan kasus ini terutama status klien kami sebagai saksi orangnya saja tidak dikenal kok bisa dituduh begitu oh ya kita akan kembali ke mekanisme undang-undang pers ya ini merupakan hak jawab kami dan kami sudah identifikasi beberapa media yang melakukan pemberitan secara masif kami sudah melakukan upaya secara kekeluarganya kami datangi ke redaksi tersebut ternyata kantornya tutup sampai tadi malam itu kantornya tutup gelap gulita dan ada lagi identifikasi beberapa media nasional yang hari ini kami undang juga untuk wajib memuat hak jawab ini jika tidak diindakan hak jawab kami kami akan melakukan langkah hukum selanjutnya kira-kira begitu sejauh ini dari media-media memberitakan hal yang tidak benar tersebut sudah ada yang memberikan klarifikasi karena baru kita baru melakukan klarifikasi sore ini mudah-mudahan setelah ini sudah bisa dimuat dari media-media yang sebelum sudah memuat terkait Bang Faisal Haris terlibat dalam korupsi sudah ada yang minta maaf ke Abang atau gimana? kalau minta maaf belum karena sore ini kita baru mengundang mereka untuk kita klarifikasi dengan teman-teman semua sebenarnya waktu dipanggil oleh KPK itu Bang Faisal Haris sebagai saksi dalam dan apa saja keterangan-keterangan yang diberikan kenapa Bang Faisal bisa dipanggil oh ya kalau materi itu silakan tanya saja ke teman-teman penyidik KPK tetapi intinya bahwa klien kami ini tidak kenal dengan para tersangka itu pertama kalau tidak kenal terus jadi saksi untuk apa yang kedua kita punya data rekaman wawancara teman-teman media dengan juru bicara KPK rekaman itu menegaskan bahwa juru bicara KPK tidak pernah menyebut nama klien kami dalam kasus itu loh kenapa bisa di apa namanya digiring kemudian digoreng-goreng begitu ya seolah-olah klien kami sudah bersalah begitu oh ya jelas kerugian moral ya kerugian moral meresakan klien kami dan keluarga ya istri juga merasa resah apalagi saat ini kan klien kami ini kan lagi di Dapil ya itu sangat berpengaruh ya jadi kami berharap sore ini pemberitaan sore ini dan malam ini kami harap semua pemberitaan yang negatif tentang klien kami ini dihentikan kami minta untuk dihentikan terutama judul-judul berita yang kontroversi dan sangat mengganggu ketentraman keluarga klien kami berita ini keluar berita ini naik ya di saat suami saya lagi mencalonkan diri ya di situ judul beritanya adalah terkait kasus dugaan dana bansos yang mana suami saya lagi nyalek saat itu kan nah coba itu kan bikin jadi gak baik ya apa asumsi-asumsi masyarakat ketika denger itu dan suami saya lagi nyalek pasti kok gini kok gini ya itu bikin saya gak tenang jadi gak nyaman ya diberitain yang memang suami saya gak ngelakuin kalau memang suami saya bersalah suami saya terkait saat ini suami saya gak duduk di sebelah saya oh alhamdulillah masyarakat gak ada yang percaya dengan berita itu kita bersyukur banget masyarakat bisa menilai iya kalau ancaman hukuman kita belum berpikir sejauh itu ya karena media ini juga kan teman-teman kita kita kembali saja ke undang-undang persa jadi kita minta yang pertama hak jawab kita sore hari ini dimuat oleh rekan-rekan saya gak perlu sebut nama ya mereka tahu sendiri yang pemberitaan yang kontroversi itu hak jawab kita harus diberitakan yang berimbang sesuai dengan undang-undang persa kalau sampai itu tidak dilakukan ya kami tetap akan menempulang ke hukum selamat menikmati